Intro Beralih sorotan lainnya, Saudara Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Pan Riau Sahidin menegaskan partainya mengutamakan kadar partai untuk diusung menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Tapi pihaknya terbuka dengan masyarakat yang ingin mendaftar untuk jadi caleg melalui partai PAN. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Riau Sahidin mengatakan PAN sudah melakukan pencalegan dini sejak beberapa bulan lalu. Sudah ada beberapa tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi yang siap untuk maju jadi caleg PAN. Di 12, Kabupaten Kota sudah hampir penuh semua perdapil Kabupaten Kota termasuk caleg DPRD Provinsi. Di Klaim PAN sudah melakukan persiapan matang untuk bertarung meraup suara sebanyak-banyaknya saat pesta demokrasi berlangsung. Selesaian sama, tempat lain semua kan. Pertama juga di partai. Kedua ya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, ya pemuda, bimudi, dan nanya-nanya kami, welcome aja. Kameran, masuk, kita dapetan. Ditambahkan politisi tak bisa bekerja perorangan harus bersama-sama caleg baik DPR RI maupun DPRD Kabupaten Kota. Vivi dan Radisa Putra melaporkan.